Nah ibu-ibu dan bapak yang kamu hormati, pada mulai saat ini, hari ini, kita akan menyampaikan sosialisasi tentang tuntunan melaksanakan sholat jumat. Kan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita ya kan? Tapi apakah pelaksanaan sholat jumat kita itu sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Mungkin adalah sebagai sebuah evaluasi, sebagai sebuah peningkatan, penjagaan, pemeliharaan, atau sebagai sebuah permulaan bagaimana cara kita melaksanakan sholat jumat itu? Nah ini nanti mungkin makan waktu sekitar sampai 5-6 kali pembahasan, cukup banyak. Supaya ini bagi kaum bapak yang memang diwajibkan untuk sholat jumat, maka harus tahu. Supaya ibadah kita dalam melaksanakan sholat jumat menjadi sempurna, setidaknya kita tidak akan melanggar aturan-aturan yang ada dan ibadah kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pertama, ibu-ibu dan bapak yang kamu hormati, dasar kewajiban jumat itu sudah sama-sama kita ketahui sebagaimana firman Allah SWT yaitu di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ini landasannya kita melaksanakan sholat jumat itu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, ini menjadi landasan pinjakan dasar kita dalam melaksanakan sholat jumat itu. Bahwa sholat jumat itu bukan seruan mertua, bukan seruan guru, bukan seruan kiai, bukan seruan istri, tapi seruan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita orang yang beriman. Jadi bukan kita, mengapa enggak sholat jumat? Malulah kalau enggak sholat jumat dengan tetangga. Enggak, tapi ini seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, landasan kita melaksanakan sholat jumat itu, karena ini seruan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita patuhi, kita taati sebagai orang yang beriman. Nah, ini jadi niat kita sholat jumat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita rela untuk segera menunaikan sholat jumat itu, meninggalkan semua pekerjaan termasuk jual-beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kita apabila kita mengetahui. Jadi, kembalinya kepada pengetahuan juga. Kalau tidak punya ilmu, sholat jumat itu dianggap merugikan. Karena apa? Waktu kita tersita, mestinya bekerja untuk menunaikan sholat jumat. Tapi bagi kita yang mengetahui ilmu dasarnya, ada dasarnya sholat jumat itu lebih utama daripada pekerjaan jual-beli. Sekalipun pekerjaan itu menguntungkan uang yang banyak. Tapi sholat jumat lebih baik daripada semua itu. Dalikum khairulakum ingkuntum taklamun. Karena itu, ibu-ibu dan sekalian, meskipun sampai hari ini sebagian umat Islam juga belum menutup toko, menutup kedai, menutup pasarnya pada waktu sholat jumat itu. Mungkin karena pengetahuannya belum sampai, sehingga sholat jumat tetap dilakukan, tapi tokonya tetap dibuka. Apa salahnya kalau kita tutup sejenak misalnya dari jam 11 sampai jam 1 misalnya, karena menghargai, menghormati, ada pelaksanaan ibadah sholat jumat. Sebagaimana kita, kalau yang ibu-ibu dan bapak pernah pergi ke Madinah, ke Mekah, ya maka semua di saat waktu sholat, ditinggalkan semua toko-toko tadi, untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Ini yang pertama, yaitu dasar kewajiban jumat. Mudah-mudahan kita dapat bisa mengetahui itu, nanti bisa dibaca dalam surat Al-Jum'ah, surat yang ke-62 ayat ke-9. Yang kedua, persiapan sebelum sholat jumat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat jumat itu apa yang harus dilakukan? Nah sebelum menghadiri sholat jumat, dituntunkan, agar melakukan hal-hal sebagai berikut. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, yaitu mandi. Jadi sebelum sholat, pergi sholat jumat, pergi ke masjid, untuk sholat jumat itu, adalah kita mandi. Seperti mandi jenabah, atau mandi junub. Katakanlah mandi besar. Untuk menghilangkan mandi besar ini, mandi junub ini, artinya, mandi untuk menghilangkan, hadas besar. Hadas besar itu hanya hilang, dengan cara kita mandi jenabah, atau mandi wajib. Nanti bagaimana caranya sebenarnya ada nanti poin dalam toharoh itu mandi wajib itu seperti apa? Mandi jenabah itu seperti apa? Apa cukup hanya sekedar menyamkan air ke seluruh tubuh atau tidak? Ada juga tanda caranya ya. Jadi mandi jenabah ini, ibu dan bapak yang kamu hormati. Jadi sebelum kita mandi, di mana kita, niatnya mandi jenabah, atau mandi wajib, yaitu, untuk menghilangkan hadas besar. Setelah kita masuk ke dalam, kamar mandi, maka untuk mandi jenabah ini, kita basuh telapak tangan, dengan sabun. Ya kan? Itu cara mandi besar, itu mandi wajib itu. Jadi tidak langsung bur-bur-bur, atau menyeblung dalam kolam ya. Bukan. Tapi ada caranya. Ini adalah caranya seperti itu. Kita basuh telapak tangan. Kemudian setelah itu, kita basuh barang antik kita. Ya kan? Agar maklum lah, kalau saya sebut barang antik itu, maksudnya yang itu. Ya kan? Dengan tangan kiri, telapak tangan kiri, kita sabun. Ya, jadi, apa nama itu, kita bersihkan, dengan tangan kiri, disabun, ya, sampai, apa pokoknya, daerah-daerah yang nanti, setelah kita selesai itu, tidak kita sentuh lagi, tidak perlu kita sabun lagi, karena sudah sebelumnya kita bersihkan. Nah, setelah itu kita kembali, membersihkan telapak tangan ini, dengan sabun, setelah, apa namanya, membasuh kemaluan tadi, kemudian kita berwudu, berwudu, ya kan? Berwudu itu dari mulai juga, membasuh telapak tangan, menyelah-nyelah jari-jari ini. Nah, ya, kemudian kita, menggosok gigi, ya kan? Menggosok gigi, sekalipun menggosok gigi itu, hanya dengan, telunjuk jari. Nah, kemudian baru, kumur-kumur. Nah, terkait dengan, menggosok gigi ini, karena ada hadis nabi, laula an asuko ala umati, la amartuhum, bisi waki, indakuli wudu, atau, dalam lapas lain, indakuli sholat. Kalaulah tidak, sekiranya akan memberatkan umatku, aku akan perintahkan, aku wajibkan kepada umatku, untuk, bersiwa, artinya, menggosok gigi, setiap kali hendak wudu, atau hendak melakukan sholat. Itu hadisnya. Jadi, menggosok gigi. Yang tadi mungkin, makan jengkol, makan jari, yang makan patai, makan kabau, makan durian, dan sebagainya, dengan menggosok gigi ini, insya Allah, kita akan pergi ke sholat jumat, kawan kita, yang duduk di sebelah kanan, dan kiri kita, tidak sedikit-sedikit, menutup hidung. Kenapa menutup hidung? Bau jengkol, jari yang nyol, tajam. Jadi, artinya, bersih mulut kita itu, menjadi sesuatu, yang harus dipikirkan, dipertimbangkan. Oleh karena itu, kita disuruh berwudu. Gitu ya. Jadi, termasuklah, mungkin, kalaupun tidak bau-bau, apa seperti tadi, setidaknya, mulut kita, tidak ada aroma-aroma, bau, yang memang akan mengganggu, konsentrasi, saudara-kaudara kita, yang sholat, di samping kanan, kiri kita. Itu kebersihannya ya. Jadi, membersihkan gigi, atau mulut tadi, seperti itu. Ya kan? Jadi, jangan terseksa, saudara kita, yang ikut sholat berjamaah, karena bau mulut kita. Ini tolong diperhatikan ya. Setelah itu, kita kumur-kumur, sembari kita menghirup, intisak, yaitu menghirup, air ke dalam hidung, ya. Kemudian, kita menyemburkan, sebanyak tiga kali. Dan ini, sebenarnya, intisak ini, kalau benar, air yang kita hirup itu, sampai terasa, di ubun-ubun kita, memang, kalau tidak biasa, itu sakit, tapi itu, ternyata, juga menjadi, pengusir, daripada, berbagai, bakteri kuman, termasuk, corona itu. Ya? Wah, jadi, kalau air itu, sampai ke ubun-ubun, yang kita, hirup itu, kemudian, kita hamburkan kembali, ternyata, itu membawa, kesehatan, fisik kita. Nah, jadi, termasuk, pernafasan kita, dan sebagainya. Nah, jadi, itu, wudunya itu, baik itu wudu, karena mandi jenabah, maupun wudu, wudu, biasa, usahakan, air yang kita, hirup ke dalam hidung itu, memang, tembus ke ubun-ubun kita, atau membersihkan dalam, rongga-rongga hidung kita. Seperti itu. Ya kan? Kemudian, kita membasuh muka. Ya kan? Membasuh muka. Ya kan? Nah, sebagaimana juga dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6 itu kan, Ya ayolah dina amanu idha kum tum ila solati, paghissilu wujuhakum. Nah, itu. Jadi, paghissilu wujuhakum itu, bukan sesuatu amalan sunnah. Seperti gosok gigi, kumur-kumur, beristinsat tadi, tapi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbutuh, basuh lah muka. Nah, basuh muka ini, paghissilu wujuhakum itu, karena itu perintah, atau pi'il amar, arti paghissilu itu, adalah membasuh itu, ada unsur menggosok. Jadi, bukan meniram air ke muka, atau memercikkan air ke muka, tapi memang digosok. Jadi, diambil air, ini, gitu. Kemudian terakhir, jari ini, telunjuk ini, menyuduti kepada sudut mata. Kalau-kalau ada, taik mata. Jadi, silun ini, gitu. Nah, kalau yakin sekali itu sudah cukup, ya enggak usah dua, tiga kali. Tapi kalau ingin menyempurnakan suna, maka dibasuh tiga kali. Ambil air, kemudian di, gitu. Nah, gitu. Nah, gitu. Ibu ya, Bapak sekalian, seperti itu. Nah, kemudian basuh, membasuh tangan. Nah, dari sini, sampai, ilal marofiki. Ya, jadi, wa'idiakum ilal marofiki. Dan kedua tanganmu, sampai siku. Bukan siku-siku, tapi sampai siku. Oh, tidak ya? Ini kalau bisa dibuka. Nah, ini, yang siku ini rawan, tidak dapat. Ya, kadang-kadang, ibu-ibu, atau bapak-bapak, yang pakaian, apa, gamisnya, bajunya, hanya disingkirkan ke sini. Tapi, kadang-kadang, tidak sampai ke siku. Nah, kalau dapat, dilebihkan dari siku itu, agak, apa, setengah senti, apa, satu senti. Tapi, jangan dikorting, jangan dikurangi. Jangan dibawa siku. Nah, di atas siku. Nah, perlu digosok. Nah, seperti itu. Ya, diperhatikan, jangan sampai siku itu, masih kering gitu. Usahakan dilebihkan. Nah, itu. Sudah kanan, kemudian, yang kiri, sama seperti itu. Nah, dari bawah, ke atas, kembalikan. Digosok juga. Ya, diputar-putar. Gitu ya. Kemudian, wamsahu biru sikum, kemudian, sapulah kepala. Nah, kalau di dalam tarji ini, menyapu kepala ini, dari depan sampai ke belakang. Dikembalikan ke depan lagi. Ya, diambil air. Nah, ini. Oh, gitu. Nah, gini. Terus, dilanjutkan sampai ke telinga. Nah, sini. Telunjuk jarinya masuk telinga, kemudian induk jarinya, ibu jarinya, bagian keluar telinga, sambil digosokkan. Nah, kemudian, setelah itu, siramlah ke seluruh, badan kita, mulai dari bagian kanan, dari kepala. Itu, ini namanya, mandi jenabah itu seperti itu. Nah, siramlah situ. Kakinya belum. Nah, setelah selesai mandi semuanya, kita sabun bersih, nah, baru kemudian terakhir, kita, membasuh kaki, sehingga mata kaki. Ilal ka'bain. Itu juga, harus digosok-gosok, setelah-setelah jari-jari, telapak kaki itu, juga harus digosok-gosok, setelah-setelahnya. Kalau cuman disiram saja, ada kemungkinan, jari-jari kaki yang rapat itu, maka menutup air, ke dalam jari-jari telapak kaki tadi. Maka berarti, tidak kena air wudu. Maka perlu di setelah-setelah jari itu. Nah, setelah-setelah itu namanya, mandi wajib. Tidak perlu wudu lagi, selama telapak tangan ini, tidak menyentuh, burung tadi, atau kemaluan tadi. Jadi itu, usahakan selama mandi, tidak menyentuh itu lagi, karena sudah dibersihkan lebih dulu. Jadi, ibu dan sekalian, nah, setelah itu, itu persiapan, mau sholat jumat. Ya kan? Jadi, sudah mandi itu, sudah apa? Memang, kemudian berpakaian, kemudian pergi ke masjid. Nah, ibu-ibu dan bapak yang kamu hormati, ini, baru satu. Jadi nanti masih ada beberapa poin lagi. Oleh karena itu, karena hari sudah siang, maka pertama sekali, ibu dan bapak, khususnya bapak-bapak, untuk mandi hari jumat itu, seperti itu caranya. Ya kan? Demikian, terima kasih. Mari kita akhiri, dengan membaca doa, kiparat majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu ala ilaha ila anta, astagfiruka wa atubilaik, nasrum minallah wabatum tarif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati.